Bik bu ya, kami ingin membacakan dua pertanyaan dari media sosial bu ya. Yang pertama datangnya dari Bogor dengan atas nama Darmawan. Assalamualaikum bu ya. Saya mau bertanya bagaimana meyakinkan orang yang jatuh sakit agar ridho dengan ketentuan daripada Allah SWT. Terima kasih banyak bu ya. Bagaimana memahamkan kepada orang yang laki diuji dengan sakit atau musibah-musibah yang lain yang lebih umum lagi. Musibah tidak hanya sakit, apapun musibah. Musibah termasuk bagian daripada itu semuanya. Yang harus difahami bahwa hidup kita ini tidak hanya di dunia ini. Ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Kalau orang faham makna ini akan mudah. Menelan jamu yang pahit untuk sehat esok hari itu biasa. Pernah dikasih jamu pahit. Kenapa diminum? Karena menurut petunjuk tabib atau dokter setelah saya minum jamu besok seker. Dia rela menelan pahit. Bahkan ada yang disontik. Dulu masih disontik, sekarang jarum setik. Kenapa mau ditusuk? Inggul lenganmu atau... Kenapa mau ditusuk? Karena saya ingin sembuh. Berarti waktu ditusuk adalah sakit. Berapa menit ditusuk? Jaro medik. Berasa detik. Dibanding umur kita. Baik. Itu adalah sakit. Tapi setelah sakit, dia berani dengan itu semuanya. Sakit. Operasi ada operasi? Dibedal perutnya? Mau ibu? Kenapa mau dibedal perutnya? Ya saya berharap bayinya hidup nanti. Wah seneng. Padahal kalau bayangin mau dibedal perutnya itu apa? Wah kenapa harus dibedal perut saya? Tapi minta untuk ibu-ibu itu. Bayar lagi. Bayar bu. Kok mau? Tanyakan dirimu sendiri. Kenapa mau perutnya dirobek? Kemudian bayar lagi. 8 juta. Ada 6 juta. Ada 15 juta. Kenapa mau? Karena dibalik itu ada harapan. Yang lebih besar daripada itu semuanya. Sakit sesaat, lihat anak dan sebagainya. Tidak kapok itu bu. Besok ambil lagi, lihat saja itu. Karena di Bali itu ada harapan. Ada harapan. Sakit saya disontek sesaat tapi setelah itu sembuh. Saya minum jamu pahit setelah itu sembuh. Padahal itu urusannya hanya kesembuhan urusan di dunia. Setelah saya minum jamu besok seger. Segernya seminggu. Sakit lagi minum lagi. Seger seminggu minum lagi. Itu pemahaman tentang pahit sesaat untuk sehat setelah itu. Dan urusan kita adalah bukan urusan di dunia saja. Dan harus kita yakini bahwa jika Allah memberikan musibah kepada seorang hamba di dunia sepanjang-panjangnya musibah yang diberikan kepada seorang hamba hanya sepanjang umurnya yang sangat pendek dibanding umur dunia. Coba saja. Paling banter 70 tahun Anda kena musibah. Yang sakit mulai bayi sampai 80 tahun, ya 80 tahun saja sakit. Kan begitu? Dibanding dengan penantian, di alam penantian, di alam berzah yang ribuan tahun. Apalagi nanti di surga gak ada batasnya. Gak ada apa-apanya. Nah, kita endaknya menghubungkan dengan hidupan yang panjang di sana. Maka setelah itu kami katakan bahwa jika Allah memberikan ujian dan musibah kepada seorang mu'min mu'min itu hidupnya bukan hanya sampai mati. Bukan, setelah mati ada kehidupan lagi. Kecuali orang yang tidak percaya dengan hari akhir. Maka siksa adalah siksa yang sesungguhnya. Orang yang tidak beriman kalau mendapatkan penyakit, ya penyakit yang sesungguhnya. Tapi ahli iman di saat diuji Allah-Allah dengan sakit, nah ini, biar ridho ini yang sakit. Atau diuji dengan musibah. Maka musibah yang diterima atau yang didapat oleh seorang hamba yang beriman itu adalah salah satu dari tiga. Yang pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosa-dosanya, Allah. Kalau dia faham makna ini, lihat. Dia akan bisa nerima, oh ya Allah. Allah, engkau akan menghapus dosaku dengan ini, Allah. Karena apa? Dosa itu adalah sengsara. Bayangkan, rasa sakit sesakit apapun yang dirasakan seorang hamba di dunia itu tidak apa-apanya dibanding di nyas di akhirat setetik saja. Gak ada apa-apanya. Kalau faham makna ini, ketahui lah di saat diberi sakit, dia bisa menghadirkan keyakinan, oh di akhirat lebih parah lagi. Kalau dibiarkan gak dicabut, penyakitnya tambah sakit. Kayak gitu loh, urusan di dunia. Maka, dengan kesadaran bahwasannya, dengan dos, dengan sakit yang dirasa, maka Allah akan mengampuni dosanya. Yang kedua, Allah akan mengangkat derajatnya. Yang ketiga, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang melimpah. Ini harus diyakini. Makanya Nabi Muhammad pernah bersabda, Aku terheran-heran dengan urusan hambaku, umatku. Semuanya baik. Dan itu tidak ada kecuali untuk orang yang beriman. Apa itu? Kalau dia mendapatkan nekmat lalu bersyukur, syakar, syukur, maka baiklah untuknya. Kalau dia mendapatkan musibah, sobar. Kemudian dia mendapatkan musibah lalu sabar, juga baik untuknya. Semuanya baik hanya untuk beriman. Untuk orang yang beriman. Tapi orang yang tidak beriman, lihat. Kalau dia mendapatkan nekmat, katailah, itu bukan berarti nekmat yang sesungguhnya karena Allah ingin menghukumnya nanti di neraka lebih pedih lagi. Kalau mendapatkan siksa di dunia, mukaddimah siksa nanti di akhirat. Semuanya pahit bagi orang yang tidak beriman. Tapi untuk orang yang beriman, maka Anda yang dirundung duka, sakit, banyak musibah, katailah, itu tanda Allah cinta kepada Anda. Allah akan mengangkat derajat Anda. Dan yakinlah bahwasannya dengan itu semua Allah akan bersihkan dosa-dosa. Maka dari itu, di sisi lain, kita tidak boleh berperasangka buruk kepada siapapun yang ketimbang musibah. Kadang kita ini sombong. Kalau ada musibah menimpa satu kaum, lalu kita berkata, wah, itu murka Allah. Gempa bumi di Jogja. Itu adalah karena banyak dosa. Lala kau suuduan sama orang. Oh, tsunami, Aceh. Orang pada maksiat. Lah, kok kita suuduan? Ketahuilah, eh, hamba-hamba Allah. Kalau seandainya, Aceh itu kena tsunami, gara-gara orang yang banyak zina di sana misalnya, atau banyak mabuk di sana, atau banyak maksiat di sana, maka ketahilah, cerebuan pun seharusnya sudah mendapatkan tsunami. Kalau gempa bumi di Jogja, karena dosa-dosanya, hamba-hamba yang di Jogja, maka ketahilah, cerebuan pun seharusnya sudah mendapatkan gempa. Cara pandang saja yang perlu kita tata. Kalau kita memandang musibah menimpa orang lain, maka yang perlu kita hadirkan adalah, mungkin Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Atau mengampuni dosanya. Gitu saja. Allah mengangkat derajatnya. Coba saja. Yang tergenjat di gempa bumi itu, banyak di antar mereka adalah orang yang lagi di mushalat. Lagi, la ila illallah, Allah. Apa yang terjadi? Kemuliaan bagi dia. Ahli iman. Tapi kalau kepada kita, boleh kita mengatakan, karena banyak dosaku. Ya Allah. Kau timpakan musibah kepada aku, Ya Allah. Dan itu sangat pantas, karena aku banyak dosa. Maka ampuni aku. Selesai. Jadi kalau ke sini, karena aku banyak dosa. Kalau ke sana, Allah akan angkat derajatnya. Jangan balik, oh dasar, karena kamu banyak dosa. Kan gak enak banget datang orang sakit. Oh ini karena kamu banyak dosa. Tidak punya hati tapi ini. Masa sudah ketimpa musibah gempa bumi di mana? Di Jogja. Kementarnya di bawah. Itu karena dosa-dosanya orang Jogja. Tidak benar ngomong begitu. Jadi cara pandang itu penting. Perlu kita atur. Kalau keluar, katakan semoga itu orang Jogja yang beriman, di angkat derajatnya Allah selesai. Tapi kalau musibah menimpa pada kita, baru kita ngomong, itu karena dosa-dosaku. Ya, itu pantas. Kita sakit karena dosa kita. Tapi kalau kita kunjung kepada orang yang lagi musibah, wah misalnya rumahnya rodo, gendengnya, oh ibu, ini karena ibu banyak dosa. Ini bukan malah menghibur, malah kurang ajar ini. Cara pandang yang perlu ditata. Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah. Menjadikan kita ahli surga dengan syukur. Enak pilih mana? Masuk surga dengan sabar, atau masuk surga dengan syukur? Terumilih. Mau semuanya. Kalau saya ingin masuk surga dengan syukur deh. Kalau lilun mengibad ya syukur. Saya ingin masuk surga dengan syukur. Jadi kasih nekmat, syukur. Kasih nekmat, syukur. Yang satu masuk surga dengan sabar. Musibah ini, musibah itu. Musibah ini, musibah itu. Maka Nabi mengajarkan, kalau minta yang baik-baik deh. Jangan sok. Ya Allah. Berikan kepada aku musibah, biar pangkatku tinggi. Kamu tidak kuat. Jangan sok. Kalau ngomong yang benar. Saya ingin miskin, larat, nyungsep. Tapi masuk surga tertinggi. Eh jangan ngomong begitu. Ya Allah berikan padaku baik ke dunia. Nabi Allah akan mengajarkan. Rabbana atina fit dunia. Hasanah. Pakai sok aja. Tidak usah. Ngomong baik-baik aja. Tidak apa-apa. Aku memiliki miskin. Yang penting di akhirat kaya. Ngomong tidak sadar dia itu. Saya nyungsep tidak apa-apa. Ngomong yang baik. Biasakan kalimat yang baik. Rabbana atina fit dunia. Hasanah. Wa fil akhrati. Hasanah.